Kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan Pada kegiatan penutupan TMKK digelar berbagai pelayanan yang diikuti masyarakat, antara lain pelayanan KB, kesehatan dasar, serta kesehatan gigi dan mulut. Selain itu pula ada sosialisasi pencegahan HIV AIDS, kegiatan donor darah, dan IVATES. Wali kota pada kesempatan ini juga menyerahkan bantuan sebanyak 250 voucher belanja sembako kepada para peserta KB. Setiap voucher yang diberikan senilai 100 ribu dengan jumlah total keseluruhan 25 juta. Bantuan ini sendiri berasal dari basis Jakarta Timur. Sementara itu, Komandan Kodim 0505 Jakarta Timur, Letkol Infantri Iwan Setiawan mengatakan ada tiga tujuan dari kegiatan ini. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kontrasepsi peserta KB baru dan peserta KB aktif. Terselenggaranya orientasi singkat kependudukan dan keluarga berencana dalam penggerakan motivator program KB. Serta dapat tercapainya peningkatan cakupan pelayanan komunikasi informasi edukasi dengan tujuan stakeholder yang memahami tentang kependudukan dan keluarga berencana. Ini kegiatan rutin ya, setiap tahun dilakukan. Tahun ini, 9 seseorang yang memahami, dan sasarannya itu mempunyai peneganan pertamatan penduduk. Jadi, ini timnya daripada tim, terus melakukan sosialisasi, terus melakukan kita tanpa kerjaan disini dari KB. Yang jelas, nanti akan kita sinergi, baik dari TNI, di KB itu akan sinergi, akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pertama, mungkin kontak pria lebih diberkannya, terus kita kecil perempuan juga. Yang penting, kesadaran masyarakat keberkapi itu penting untuk kami. Itu hanya, kita bagaimana caranya itu hanya. Alhamdulillah, tadi dari laporan tim kami yang di lapangan, sudah sesuai target. Yang mau dari yang guna implant, KB, dan segala macamnya, itu sudah sesuai target. Jadi, Alhamdulillah, masyarakat ini sangat antusias dan menikmati program TMBK yang kita laksanakan ini. Kalau halangan, ya tidak ada, Pak. Namanya, kita hasil yang sesuai target ini, masyarakat sangat antusias. Yang menguntungkan ke depan ini, kerjasama antara TNI dengan TEMPOR, masuk dari instansi terkait, masalah TNKK, ya lebih senang gila. Sebenarnya, menguntungkan sekali oleh masyarakat pada umumnya. Karena apa? Selain dibantu gratis, kan, memang sih di mana-mana juga sama-sama gratis. Cuman kan ini ada hiburan-hiburan yang lainnya, ada pelayanan yang lainnya, meskipun di Pusumas sudah gratis, di Pusjandu juga sudah gratis. Tapi kan ini karena ada program-program yang lain, jadi kan lebih menguntungkan sekali dengan warga. Termasuk diri saya sendiri, karena saya juga mau kating. Dari kantor Kecamatan Pulau Gadung, Tim Timur Jakarta, Goidi, melaporkan. Terima kasih. Dari kantor Kecamatan Pulau Gadung, Tim Timur Jakarta, Goidi, melaporkan. Dari kantor Kecamatan Pulau Gadung, Timur Jakarta, Goidi, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.